Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi dengan saya mekanik barbar Oh iya di sini saya agak sedikit melenceng ya saya tidak membahas buat masalah mobil dulu ya ini saya disini ada problem masih lagi pasangin yang belum lama saya beli sekarang udah mati Hai ya Nah di sini saya mau coba buat memperbaiki di keadaannya merknya GMC di sini saya udah cek buat kapasitor yang pertama cek kapasitor kapasitor di sini nih yang warna hitam ini ternyata masih bagus enggak ada kondisi kebakar gosong atau apa terus buat kabel-kabel ternyata tadi masih bagus ini yang udah selesai saya perbaiki ya Nah di sini buat asnya ternyata juga enggak macet buat as dinamo berarti dinamo masih bagus di cek secara fisik tuh enggak ada kondisi kebakar atau gosong ya Nah di sini saya mau coba buat memperbaiki caranya seperti ini ayo kita ikuti ya Nah caranya seperti ini ini ada kabel yang dari cek ya colokan itu menuju ke sini nah kebalik ini nanti kita buka bareng-bareng ya Nah ini selesai saya bongkar bagian bawahnya nah ini tadi kabel yang dari colokan ya yang dari sini dari cek itu ada kabel warna apa aja nih kita buka Hai ada warna biru sama coklat terus disambungnya lagi ke warna abu-abu sama hitam Nah kita cari jalur yang menuju ke dinamo ini ada warna hitam sama abu-abu kita lihat ke sini nah disini tuh yang warna abu-abu yang warna abu-abu ternyata menujunya ke nah kesini ini buat swing yang buat kanan kiri kanan kiri jadi bukan itu yang bakal kita ambil terus kita cari disini kita buka itu ada kabel warna hitam di dalam sini ada kabel warna hitam yang menuju sambungannya ke sini nah balik lagi di sini nah di kabel warna hitam ini Ayo kita potong yang menuju dinamo kita potong hasilnya seperti ini nah ini setelah dipotong ini yang kabel warna hitam dari kabel ini ini satu sama dua di sini 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 menuju dinamo nah nah kabel ini menuju dinamo nah ini kita potong kita biarin aja nggak usah dipakai nah yang potongannya tadi kita sambungin ke salah satu kabel kapasitor ini kapasitor itu punya dua kabel nah warna hitam ini kabel ini satu sama dua kita sambungkan ke salah satu kabel ini yang dari cek tadi yang warna hitam kita potong yang arah dinamo terus kita sambungkan ke salah satu kabel ini terserah mau yang mana aja tapi nanti kalau seumpama kebalik putarannya itu akan berbalik enggak searah jarum jam tapi berlawanan jarum jam itu tandanya salah kalau sumama disini ternyata berlawanan jarum jam kita copot lagi kita sambungkan ke yang satunya seperti itu Hai seperti itu kalau udah disambungkan kita tes kalau udah berputar lagi buat kipasangnya berarti anda sukses terima kasih sekian dari saya semoga bermanfaat Hai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati